Lembah Nirmala Jilid 44. Begitu melihat tampang muka orang tersebut, sambil tertawa dingin Kim Tisya segera berseru, oh oh oh, rupanya kau adalah Yap Tongcu bagus sekali, bagaimana kalau kita bertarung berapa ratus jurus lagi ternyata kakek ceking itu tak lain adalah satu di antara 12 Tongcu perkumpulan Tai Seng Pang, si utusan langit Yap Jit Beng. Sambil menarik mukanya yang seram Yap Jit Beng mendengus dingin, tiba-tiba saja ia melancarkan sebuah cengkeraman maut ke depan cengkeraman itu dilancarkan dengan menggunakan satu di antara jurus-jurus ilmu Tian Sim Heng. Kim Tisya yang tidak mengenal kelihayan lawan sama sekali tidak melakukan sesuatu tindakan pun. Menanti ia sadar akan datangnya ancaman bahaya, untuk berkelit sudah tak sempat lagi. Berohet, tak ampun lagi pakaian di bagian bahunya kena tersambar hingga robek besar sekali. Kim Tisya sangat gusar, dia segera melancarkan serangan balasan sambil teriaknya, Hei si jenggot ceking, cakar setanmu hebat betul. Ayuh coba dilancarkan sekali lagi, dengan suatu gerakan yang cekatan Yap Jit Beng berkelit ke samping menghindarkan diri dari serangan Kim Tisya, Kemudian serunya dingin, bocah keparat, kau kelewat sombong tempo hari aku pernah mebebaskan dirimu. Tapi hati ini, HMMM, jangan harap bisa lolos kembali. Hari yang sama pada tahun mendatang merupakan hari ulang tahun kematianmu yang pertama selesai berkata ia mendesak maju ke muka, Tiba-tiba saja sepasang telapak tangannya diputar balik sambil mendorong ke depan dua gulung tenaga pukulan yang maha dasyat segera saling bertemu satu sama lainnya. Bla-a-a-a-am, di tengah benturan yang amat keras Kim Tisya tak sanggup lagi berdiri tegak. Tubuhnya roboh terpelanting di atas tanah. Semua jago menjadi gempar, LAMWI menggerakkan pula tangan kanannya siap membangunkan pemuda tersebut. Namun Kim Tisya telah merangkak bangun dengan amat cepatnya, merah padam selembar wajahnya, tanpa mengeluh ataupun mengucapkan sepatah katapun dia menerjang kembali ke depan sambil melepaskan pukulan dasyat. Dengan penuh kegusaran Yap Jit Beng segera membentak, bocah keparat, nampaknya kau benar-benar sudah bosah hidup, ia menarik napas panjang, dada dan lambungnya segera ditarik lima inci ke dalam, kemudian sambil mementak nyaring, telapak tangannya diputar sambil mendorong ke depan angin pukulan yang mahadasyat pun segera meluncur ke depan dengan cepatnya. Kali ini Yap Jit Beng telah menggunakan sepuluh bagian tenaga dalamnya. Ia berhasrat membinasakan Kim Tisya di ujung pukulannya, maka begitu sepasang tangan mereka saling bertemu. Kim Tisya yang memang lemah dalam tenaga dalam kontan saja tergetar hingga mencelat sejauh berapa kaki ke belakang, kepalanya menjadi pusing tujuh keliling. Matanya berkunang-kunang dan hampir saja ia tak sanggup merangkak bangun kembali. Anggap semua orang waktu itu, Kim Tisya pasti akan mampus saat ini. Pelajar bermata sakti yang melihat peristiwa itu kontan saja berseru sambil mendengus dingin. HMM, sampai aku pun merasa kehilangan muka karena perbuatanmu itu, ternyata serangan yang dipergunakan Kim Tisya barusan adalah jurus serangan yang diajarkan Ciyang Sian Seng kepadanya. Tapi sayang berhubungan tenaga dalamnya kurang sempurna, dia tak mampu menunjukkan kehebatan dari serangannya itu. Ye Wu Hang segera berseru tertahan tapi saat itulah mendadak terdengar Yap Jit Beng mendengus tertahan dan ikut roboh terjungkal ke atas tanah. Pelan-pelan Kim Tisya merangkak bangun, sewaktu melihat Yap Jit Beng roboh terkapar, dia masih mengira hal itu merupakan hasil serangannya. Di pihak Tai Seng Pang, suasana pun menjadi gempar setelah melihat Tong Chu mereka roboh terjungkal, serem tak mereka maju ke depan jangan bertindak sembarangan tiba-tiba terdengar seseorang berteriak nyaring. Rupanya Ketua Tai Seng Pang K.H.U.I.T. Ching yang mencegah anak buahnya maju ke depan hampir pada saat yang bersamaan, dari luar gedung kedengaran suara suitan yang berpekik saling bersahutan. Mendengar suara suitan itu, sambil tertawa seram K.H.U.I.T. Ching segera bergumam, heeeh, 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 entah dari mana lagi yang datang berkunjung kemudian dengan suara keras dia berseru, apa yang hendak ku sampaikan telah diselesaikan ku tarakan, kalian boleh pergi sekarang habis berkata dia segera mengundurkan diri dari situ. Jangan kabur teriak Kim Tisya tiba-tiba. Dengan suatu gerakan cepat dia mengejar dari belakang. Lam Wi menggerakan badannya pula menyusul dari belakang pemuda tersebut. Saat itulah dari luar kedengaran ada orang berteriak keras, Ciu Tong Kongcu dari Kim Kongka serta Tamu Harimau Naga Sigo Ampah datang berkunjung Lam Wi segera nampak bangga dan gembira setelah mendengar seruan nyaring tadi. Ketika tiba di luar lorong, mereka berdua melihat K.H.U.I.T. Ching masih berlarian di muka, segera pengejaran dilakukan dengan lebih ketat. Hei bajingan tua, mau kabur kemana kau teriak Kim Tisya keras-keras. Mendadak ia melancarkan serangan dengan jurus kejujuran meretakan batu emas. Kelihatannya serangan tersebut segera akan mencapai sasaran secara telak. Di saat yang kritis inilah, tiba-tiba, Aduh, Lam Wi yang mengikuti dari belakang menjerit tertahan, kemudian bayangan tubuhnya lenyap tak berbekas dalam keadaan begini. Tak mungkin lagi buat Kim Tisya untuk melanjutkan pengejaran. Dan dia segera membalikan badan melakukan pemeriksaan, tapi aneh sekali, keadaan di situ tetap seperti sedia kalah tanpa gejala apapun untuk sesaat pemuda itu jadi tertegun dan tidak habis mengerti. Tiba-tiba, dari atas tiang besar di sisinya muncul sepasang tangan raksasa yang mengancam tubuhnya. Kim Tisya tidak begitu menaruh perhatian terhadap hal tersebut, tak ampun pinggangnya kena dirangkul sepasang tangan raksasa itu erat-erat. Menyusul kemudian tiang besar itu terperosok jatuh ke dalam tahan dalam waktu singkat tiba lah di tengah sebuah ruang bawah tanah. Kim Tisya segera sadar kalau terjebak serintak dia meloloskan pedang lengguat kiamnya sambil membacok lengan raksasa itu secara bertubi-tubi, begitu mencapai atas tanah, ia melihat ada sebuah jalan setapak memujur ke sana, maka dia pun berjalan menelusurinya. Sementara dia masih berjalan, tiba-tiba terlihat olehnya Lemwi dengan tubuh basah kuyuk sedang berjalan keluar dari sudut ruangan Kim Tisya kegirangan setengah mati, selesai berunding mereka berdua pun melanjutkan perjalannya menelusuri jalan setapak tadi. Sepanjang jalan Lemwi menyeka wajahnya dari butiran air, sementara tangannya kelihatan gemetar keras. Rupanya meski ia memiliki ilmu silat yang luar biasa, tapi sayang tidak mengerti ilmu berenang. Akibatnya begitu terjebur ke dalam penjara air, tubuhnya menjadi basah kuyuk dan keadaannya mengenaskan sekali. Kim Tisya tak tega melihat keadaan rekannya itu, cepat-cepat dia menyeka wajahnya dengan ujung bajunya. Dengan manja Lemwi menjatuhkan diri bersandar di atas dadanya, lalu sambil mendekat pemuda itu erat-erat serunya gemetar, oh oh oh, dingin, dingin sekali. Kim Tisya mengira rekannya masih diceka merasa kaget, dengan lembut dia pun menghibur, saudara Lem tak usah takut, kalau memang takut dingin, lepaskan dulu pakaianmu yang basah itu, kalau ku lepas pakaianku yang basah, lantas aku mesti memakai apa kalau begitu pakailah jubahku lebih dulu, mau bukan sambil berkata Kim Tisya melepaskan jubah luarnya. Tapi Lemwi mendekat Kim Tisya semakin erat katanya lagi, oh gah, aku tak mau memakai baju musikap maupun gerak-gerik tak berverbeda seperti anak gadis. Terpaksa Kim Tisya mengurungkan niatnya, ia menyaksikan pakaian yang basah membungkus tubuhnya yang kecil ramping. Wajahnya nampak agak putih kepucat-pucatan ketika melihat bagian dadanya, ia seperti menyaksikan dua gumpalan bola daging yang cukup besar menonjol di situ. Yang jelas ia merasa tak memiliki gumpalan bola daging seperti itu. Dasar bodoh, Kim Tisya tidak berpikir lebih lanjut, dia hanya menganggap kejadian tersebut wajar saja. Saat itulah tiba-tiba terdengar Lemwi berkata, aku sangat lelah bagaimana kalau beristirahat sebentar sebelum meneruskan perjalanan. Sebenarnya Kim Tisya bermaksud kabur dulu dari ruang bawah tanah sebelum berbuat lain, tapi setelah melihat wajah Lemwi yang penat, pakaiannya yang basah kuyuk, dia pun berpikir, sebagai seorang lelaki, ia benar-benar tak becus, baru tercebur ke dalam air, keadaannya sudah berubah begini rupa percuma saja. Dia belajar ilmu silat mendadak. Dari langit-langit ruangan itu terdengar ada dua orang sedang berbincang-bincang, salah seorang di antaranya terdengar sedang berkata, Yap Tong Chu telah berpesan untuk menangkap hidup, hidup dua orang tawanan kita yang terjerumus ke bawah. Lipiau, kita harus segera masuk melalui gua nomor tiga, agaknya orang yang dipanggil Lipiau tidak sependapat dengan rekannya, terdengar dia berkata, apa sesungguhnya menangkap hidup, hidup. Kim Tisya sudah tertangkap tangan Buddha, jelas jiwanya tak akan melayang, berbeda dengan orang yang tercebur ke dalam penjara air. Kita mesti menolong lebih dulu, kalau kita sampai membiarkan dia banyak minum air, wajah kita bakal berani. Hei si Antik, aku rasa kita mesti pergi ke penjara air dulu, untuk pergi ke penjara air seharusnya kita jangan lewat ke gua nomor tiga, bukan betul, betul. Nampaknya kau lebih pintar daripada aku, baru saja aku minum berapa mangkuk arak, sekarang kepalaku mulai pusing, yaa, kita mesti lewat jalan yang mana coba lihat, makin lama kau semakin tak berguna saja terdengar Lipiau berkata lagi. Bicara soal ilmu silat, aku Lipiau memang tak mampu mengunggulimu, tetapi takaran arakku jauh lebih hebat daripadamu. Aku rasa kita mesti turun lewat ke gua nomor tujuh Lipiau, kau jangan ngoceh terus, selesai bertugas nanti bagaimana kalau kita beradu seratus cawan arak lagi. Sementara itu Kim Tisya telah dibuat terperanjat sekali setelah mendengar pembicaraan itu, langsung dia mencoba untuk memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu. Ternyata seluruh dinding gua tersebut dari baja murni, hal ini menunjukkan bahwa usahanya untuk keluar dari situ bukan suatu pekerjaan yang mudah cepat-cepat. Kim Tisya menerobos maju ke depan, dia melihat dari tempat tersebut mencorong masuk cahaya rembulan, cepat-cepat tubuhnya melejit ke atas. Belu uuk tampak Kim Tisya terjatuh kembali sambil memegangi batok kepala sendiri dan berkau-kau kesakitan ternyata di atas lubang kecil itu dipasang trali besi yang amat besar, karena sama sekali tak menduga akan hal tersebut, tentu saja batok kepala anak muda itu menjadi kesakitan setengah mati. Sementara itu Lamwi telah berjalan mendekat sambil menghibur dengan suara lembut, Saudara Kim, lebih baik berhematlah dengan tenagamu Kim Tisya tidak menggubris anjuran tersebut, sekali lagi dia mengerahkan tenaganya untuk menggempur, tapi akibat dari gempuran tersebut kembali kepalanya terasa pusing tujuh keliling. Pandangan matanya berkunang-kunang dan telinganya terasa mendengung keras sekali. Sekali lagi usahanya untuk menerobos keluar dari tempat tersebut mengalami kegagalan total. Nah, coba lihat sendiri seru Lamwi kemudian siapa suruh kau tak menuruti perkataanku, akibatnya mencari penyakit buat diri sendiri, hawa amarah berkobar dengan hebatnya di dalam dada pemuda itu, dengan gemas dia melotot sekejap ke arah rekannya, lalu berseru angkuh, Saudara Lam, lihat saja nanti kali ini dia telah menghimpun segenap kekuatan tubuh yang dimilikinya sambil melejit ke atas. Bla'a'a'am, benturan keras yang terjadi kali ini segera membuat anak muda itu roboh terkapar di atas tanah dan untuk berapa saat lamanya tak mampu untuk merangkak bangun kembali. Agaknya anak muda itu sudah jatuh pingsan sebagaimana diketahui Kim Tisya merupakan seorang pemuda yang keras kepala serta tak pernah mengaku kalah kepada siapapun. Akibatnya dia terlalu tak tahu diri serta tak ampu menilai kekuatan sendiri. Lamwi menjadi amat terperanjat setelah melihat kejadian ini, buru-buru dia menotok dua buah jalan darahnya. Tak selang berapa saat kemudian, Kim Tisya berseru tertahan dan merangkak bangun dari atas tanah. Setelah beristirahat sejenak tiba-tiba saja dia teringat kembali dengan pedang lengkuat kiamnya, diam-diam ia berpikir. Dasar tolol, kenapa aku lupa dengan senjataku itu dengan suatu gerakan cepat dia segera meloloskan pedang lengkuat kiamnya. Di bawah cahaya rembulan terlihat pancaran cahaya tajam berkilauan dari tubuh pedang tersebut serta menyebar kemana-mana. Dengan mengenggam pedangnya kencang-kencang, ia segera maju ke depan sambil melakukan babatan pedang lengkuat kiam memang nyata sebilah pedang mestika yang tajam sekali. Sereet, sereet, sereet diiringi tiga kali desingan tajam, ketiga batang terali besi sebesar kepalan di atas langit-langit gua itu seketika terpapas kutung dan rontok ke atas tanah. Tak terlukiskan rasa girang Kim Tisya setelah menyaksikan keberhasilannya itu. Sedangkan Lemwi memuji dengan suara hambar, pedang mestikamu memang nyata sekali sebilah pedang hebat. Saudara Lem, mari kita keluar dari sini secepatnya seru Kim Tisya cepat-cepat. Setelah menyimpan kembali pedangnya ke dalam sarung, dia menerobos keluar lebih dulu melalui lubang gua tadi. Mendadak. Bocah keparat, kau berani menjebol penjara untuk melarikan diri. Suara bentakan keras bergema memecahkan keheningan menyusul suara bentakan itu, tampak empat lima sosok bayangan hitam berkelebat lewat dengan kecepatan luar biasa. Waktu itu Kim Tisya sudah menahan rasa mendongkolnya dan tak ada tempat pelampiasan melihat datangnya musuh yang menyerang, kontan saja dia menghimpun kekuatan tubuhnya serta melepaskan dua buah serangan berantai yang amat gencar. Mencorong sinar tajam dari balik matuk keempat, lima orang lelaki berbaju biru itu, setelah mengawasi sekejap sekeliling tempat itu mereka segera mengepung Kim Tisya di tengah arena. Empat gulung angin pukulan yang mahadasyat menyambar tiba dalam waktu singkat Kim Tisya segera terdesak mundur sejauh satu kaki lebih. Melihat musuhnya tergetar mundur, keempat, lima orang lelaki berbaju biru itu mendesak maju lebih ke depan sambil tertawa dingin mereka menjengek sinis, bocah keparat, hendak kabur kemanakah sementara mengejek tubuh mereka sama sekali tak menganggur. Dengan menghimpun kekuatan yang dimilikinya, kembali delapan gulung tenaga pukulan yang mahadasyat bak gulungan ombak di tengah samudera melanda ke depan Kim Tisya membungkam diri dalam seribu bahasa, diam-diam ia mengerahkan ilmu ciat KH ini kinya, meski akibat gempuran tersebut tubuhnya tergetar mundur berulang kali, namun secara paksakan diri ia masih sanggup untuk menahan diri. Melihat kemampuan musuhnya, kelima orang lelaki kasar itu saling berpandangan sekejap lalu sambil tertawa dingin sekali lagi mereka ayunkan tangan melancarkan serangan. Kim Tisya segera mengincar salah seorang musuhnya, lalu melepaskan sebuah serangan balasan dengan sikap lelaki kekar berbaju biru itu mengayunkan tangannya menyambut ancaman tadi. Belah aam, begitu empat tangan saling beradu satu sama lainnya, terjadilah suara benturan keras yang memekikan telinga, seketika itu juga lelaki kekar tadi tergetar mundur sejauh dua langkah. Diiringi caci maki yang sengit kelima orang lelaki itu segera melancarkan serangan kembali. Mendadak, salah seorang di antara mereka berteriak keras, cepat kejar, keparat yang satunya berusaha melarikan diri, cepat kalian hadang jalan perginya, belum habis teriakan itu, dua orang rekannya sudah melejit ke depan serta melakukan pengejaran dalam repotnya Kim Tisya sempatkan diri untuk melirik sekejap ke depan, ia menemukan Lemwi sedang berusaha melarikan diri dari sana. Rasa gusar dan gemas segera berkecamuk dalam benak Kim Tisya, ia segera mengubah semua perasaannya itu menjadi kekuatan, diiringi bentakan keras, sebuah pukulan dasyat kembali dilontarkan ke tubuh seorang lelaki berbaju biru. Lelaki kekar itu pun bukan jagoan yang berkepandayan lemah, serta mertadia melontarkan pula serasang tangannya ke depan. Belak aam, ledakan keras kembali menggelegar memecahkan keheningan, di antara pasir dan batuan yang berterbangan kemana-mana, lelaki berbaju biru itu nampak terpental ke belakang, memuntahkan darah segar dan tak mampu merangkak bangun kembali. Melihat keberhasilannya ini, ia tertawa seram, sekali lagi dia melepaskan serangan dengan jurus angin menggoncangkan pohon syong dari tai go an sin kangnya dalam serangan kali ini, dia telah seratakan segenap tenaga dalam yang dimilikinya, belum lagi ancamannya tiba, batu dan pasir yang berterbangan memenuhi angkasa telah mencekatkan hati kedua orang lawannya. Dengan cepat enam tangan saling beradu satu sama lainnya, lelaki-lelaki berbaju biru itu segera tergetar mundur sejauh tiga kaki lebih lalu rontok ke atas tanah dan tak mampu merangkak bangun lagi. Sebaliknya Kim Tisya sendiri pun terpental jauh sekali, punggungnya menumbuk di atas sebatang pohon besar. Belak aam daun dan ranting berguguran ke tanah, tapi pemuda itu tertawa keras, dengan cepat dia melompat bangun dan selangkah demi selangkah maju mendekat ke muka. Biar suara tertawanya amat nyaring, sayang langkahnya kelihatan mulai gontai, mukanya penuh berpelepotan darah, jelas luka yang dideritanya cukup parah. Mendadak. Beberapa kali suara bentakan keras bergema memecahkan keheningan, lalu terdengar desingan angin tajam dan muncullah tiga sosok bayangan manusia di tengah arna. Aku akan beradu jiwa dengan kalian bentak Kim Tisya keras-keras. Dengan mengerahkan sisa tenaga yang dimilikinya, dia melancarkan sebuah pukulan ke depan tapi dengan cepat pemuda itu berseru tertahan lalu roboh terjungkal ke atas tanah. Rupanya di bawah kerubutan beberapa orang jagoan dari perkumpulan Tai Seng Pang tadi, Kim Tisya telah mengerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya berusaha menghalau serangan musuh dan menanti bala bantuan dari rekannya Lemui. Siapa tahu belum sempat serangan tersebut dilontarkan keluar, lima gulung tenaga serangan yang mahadasyat bak bukit Tai San yang runtuh saja, serem tak menggempur ke atas dadanya dalam keadaan begitu, buru-buru Kim Tisya mengeluarkan ilmu ciat KHA ini kinya untuk menahan serangan mana. Sayang sekali keadaan sudah terlambat dia mendengus tertahan dan tubuhnya roboh terpental ke atas tanah. Tapi pada saat yang bersamaan, kelima enam orang jagoan dari Tai Seng Pang pun turut roboh terjungkal ke atas tanah. Pada saat itulah Lemui muncul kembali di tepi arna, terdengar ia berseru sambil tertawa dingin, hehehe, 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 siapa saja yang bosan hidup silahkan maju ke depan di saat dia berbicara. Kim Tisya kembali merangkak bangun sembari memegangi batok kepala sendiri, terdengar ia bergumam, huah, sungguh takku sangka beberapa orang cecungguk dari Tai Seng Pang memiliki tenaga dalam yang begini sempurna. Saudara Ling, kau tidak terluka bukan tanya Lemui sambil maju menghampirinya. HMMM, hanya mengandalkan kemampuan dari beberapa orang cecungguk ini, bagaimana mungkin ia mampu melukai diriku? Tiba-tiba dia menyaksikan ke-6, 7 orang jagoan dari perkumpulan Tai Seng Pang itu sudah roboh binasa semua, dengan perasaan tak habis mengerti pemuda itu berpikir lagi, munginkah mereka lewas karena pengaruh ilmu ciat KHA ini KHAiku? Tapi hanya kepandai yang ku tak seberapa hebatnya, sementara dia masih termenung, Lemui telah menjelaskan, Saudara Kim, tak usah diperiksa lagi, mereka lewas karena jalan darah seng hiatnya sudah terhajar sebatang jarum emasku. Mendengar itu, Kim Tisya segera berpikir, sungguh keji caramu membunuh orang, tapi setelah melihat keadaan rekannya yang begitu mengenaskan, ia pun berseru pula, yaa, mereka memang pantas dibunuh, pantas dibunuh, menyusul kemudian dia berkata lagi, Saudara Lem, lebih baik kita tinggalkan tempat ini secepatnya. Waktu itu Lemui memang merasa amat letih, mendengar ajakan tersebut, ia segera mengangguk seraya berkata, yaa, bajuku yang masah kuyuk memang harus ditukar secepatnya. Kalau hendak pergi, kita harus pergi sebelum bala bantuan mereka tiba. Kalau tidak kita pasti akan kerepotan sendiri, bukan begitu Saudara Kim. Sesungguhnya Kim Tisya berniat melakukan penyelidikan di gedung Syao Ye Aulo tapi setelah Lemui berkata begitu, dia pun tidak bersikeras lagi, maka berangkatlah mereka berdua meninggalkan gedung ini. Dalam keadaan begini Kim Tisya tidak memperhatikan arah perjalanan lagi, begitu meninggalkan gedung atau Ye Aulo, mereka segera menempuh perjalanan hampir satu jam lamanya. Makin berjalan Lemui semakin merasakan keadaan yang tak beres, saat itu mereka berdua telah tiba di tepi sungai, sebuah perahu kecil sedang membuang sawah di situ sambil menghentikan perjalanan Lemui berbisik. Saudara Kim, bagaimana kalau kita beristirahat di atas kapal saja? Aku rasa di situ tentu lebih aman. Kim Tisya memang lagi kebingungan, mendengar itu dia pun mendekati perahu tadi dan berseru, Hei pemilik perahu, kami ingin menyewa perahumu. Tampaknya si pemilik perahu terjaga dari tidurnya. Karena teriakan Kim Tisya, dia membuka matu dan memandang sekejap keadaan cuaca. Lalu sahutnya kemalas-malasan, Tuan, sekarang hari masih gelap kami tak bermaksud untuk berlayar, tak sampai perkataan itu selesai diutarakan, Lemui telah menyela, tak apa kalau tak ingin berlayar sekarang, tapi kami sudah memastikan diri untuk menyewa perahu ini. Hei pemilik perahu, kau boleh tidur sekarang dan baru berangkat esok pagi. Hantar kami ke kota terdekat, pokoknya akan kubayar sewa perahunya lipat dua, lalu tanpa menunggu persetujuan dari pemilik perahunya lagi, Lemui ikut melompat naik ke atas perahu di susul Kim Tisya. Walaupun si pemilik perahu nampaknya keberatan, tapi setelah memegang uang, ia pun tak banyak bicara lagi dan segera bergeser dari tempatnya. Lemui memandang sekejap ke arah Kim Tisya, mendadak ia mendorong pemuda itu sambil serunya, sekarang masuklah dulu dalam ruangan perahu, aku hendak mengeringkan pakaian dulu di luar, Kim Tisya memandang sekejap ke arahnya, lalu tanpa banyak bicara masuk ke ruang dalam. Memandang bayangan tunggungnya sekulung senyuman dan segera menghiasi wajah Lemui, dia pun duduk di ujung perahu bermaksud mengeringkan pakaiannya yang masah. Tapi gara-gara perbuatannya ini, tanpa ia sadar racun keji telah menyusup ke dalam tubuhnya serta mengancam jiwanya. Ternyata air yang berada di dalam penjara air gedung Siowye Aulo telah dicampuri racun yang amat keji sebab Khoo Yeqing sadar bahwa penjara air yang umum tak mungkin bisa mengurung jagoan lihai apalagi melukai serta membunuhnya oleh sebab itulah dia pun memohon bantuan dari siutusan racun Gua Waxin sebagai seorang ahli racun untuk mencampuri sejenis racun ke dalam air penjara itu. Barang siapa tercebur ke situ dan meneguk air penjara niscaya da'akan keracunan yang menyebabkan kematian sejak didirikan, entah sudah banyak jiwa yang melayang dalam penjara air tersebut. Ketika lemwi tercebur tadi, beruntung seali ia tak sampai meneguk air penjara tersebut, namun tubuhnya cukup lama berendam dalam air beracun itu ditambah lagi setelah basah kuyuk dia enggan tukar pakaian bukan hanya begitu, dalam keadaan demikian ia sempat bertarung pula dengan jak-jago dari perkumpulan Tai Sengpang, akibatnya sari racun pun secara pelan-pelan menyusup masuk ke dalam tubuhnya melalui pori-pori badannya. Masih untung tenaga dalam yang dimiliki lemwi cukup sempurna sehingga sari racun tersebut sempat dibendung untuk sementara waktu, tapi bibit racunnya sempat tertanam dalam tubuhnya tanpa dia sadari. Sementara itu Kim Tisya telah menerobos masuk ke dalam ruang perahu dan merebahkan diri untuk beristirahat. Setelah melakukan pertarungan sengit dan menempuh perjalanan cukup jauh, Kim Tisya merasa tubuhnya agak penat, begitu pejamkan matu dia pun tertidur dengan nyenyaknya. Entah berapa lama sudah berlalu, tatkala ia membuka matanya kembali secercah cahaya pagi telah mencorong masuk melalui celah-celah jendela. Pelan-pelan Kim Tisya menggeserkan badannya, mendadak ia merasa ada orang tidur di sisinya, orang itu tertidur dengan napas yang amat berat. Satu ingatan segera melintas di dalam benaknya, dengan cepat dia membalikan badan untuk memeriksa. Ternyata Lem Hwi tidur melingkar di sisinya, napas berat yang terdengar tadi tidak lain berasal dari hidungnya. Kim Tisya mencoba memeriksa air mukanya, tampak wajah Lem Hwi merah dadu bagaikan bunga toh, ketika ia mencoba merabah jidatnya, segera tangannya menyentuh jidat yang amat panas. Kim Tisya segera sadar bahwa Lem Hwi telah jatuh sakit, perasaan hatinya mulai tak tenang. Mendadak Lem Hwi menggerakkan tubuhnya dan pelan-pelan membuka matanya kembali, sewaktu menyaksikan Kim Tisya berada di sisinya, sekulung senyuman segera tersungging di ujung bibirnya. Tiba-tiba Lem Hwi merintih, dingin, dingin, mendengar itu cepat-cepat Kim Tisya melepaskan jubah luarnya dan diselimutkan di atas tubuhnya tapi Lem Hwi masih saja berteriak kedinginan Kim Tisya menjadi kebingungan setengah mati, akhirnya karena kehabisan akal dia pun memeluk tubuh Lem Hwi erat-erat, maksudnya hendak menghangatkan tubuh rekannya dengan panas tubuhnya. Ternyata Ker, tersebut memang amat manjur, begitu tubuh Lem Hwi sudah dipeluk erat-erat ia pun tidak berteriak kedinginan lagi. Tak lama kemudian Fajar pun telah menyingsing, Kim Tisya mencoba memperhatikan wajah Lem Hwi, tiada rasa sakit atau mengeluh yang terpancar dari balik mukanya. Keadaan mana sedikit banyak melegakan juga hatinya. Sementara itu si pemilik perahu telah bangun dari tidurnya dan mendayung perahu itu menelusuri sungai. Kim Tisya tak ingin membangunkan rekannya, dia pun tidak melepaskan pelukannya karena takut membangunkan Lem Hwi dari tidurnya. Waktu itu kebetulan sekali tangan kanan Kim Tisya berada di atas dada Lem Hwi, setelah dipeluk sekian lama, mendadak pemuda kita menemukan sesuatu yang aneh. Tiba-tiba saja dia merasa tangannya menyentuh suatu gumpalan bola daging yang empuk montok dan aneh kalau dipegang. Yang lebih mencekam hatinya, ia merasa tidak memiliki gumpalan bola daging semacam itu pada dadanya. Terdorong oleh rasa ingin tahu, Kim Tisya segera memegang bola daging itu serta meremasnya berapa kali, ia segera merasakan suatu perasaan yang amat aneh, makin diremas gumpalan bola daging itu, perasaannya terasa makin nyaman saja. Dengan perasaan semakin keheranan, pemuda itu mulai menggerayangi seluruh dada Lem Hwi, ia segera menemukan bahwa rekannya memiliki sepasang payudara yang montok padat berisi serta sepasang puting susu yang mengeras tegang, sepasang payudara yang indah dan nikmat dipegang. Kim Tisya semakin bernapsu lagi setelah merabah sekarang dia ingin melihat sendiri apa gerangan gumpalan bola daging itu serta bagaimanakah bentuk sebenarnya. Pelan-pelan ia bangkit dari tidurnya dan mulai merabah kancing baju Lem Hwi kemudian secara berhati-hati sekali berusaha melepaskan kancing baju itu serta membuka pakaiannya. Tapi saat itulah Lem Hwi telah menggerakkan badannya. Kim Tisya tahu rekannya telah terjaga dari tidurnya, maka dia pun segera menegur, kau masih kedinginan Lem Hwi menggelengkan kepalanya berulang kali, lalu menggesarkan badannya, kali ini dia tidak membiarkan tangan pemuda tersebut berada di atas dadanya. Kim Tisya segera bertanya lagi, Saudara Lem, apakah kau merasa haus? Lem Hwi mengangguk cepat-cepat Kim Tisya mengambil secawan air dan memberikan kepadanya, selesai meneguk air tersebut Lem Hwi menghembuskan napas panjang dan menatap pemuda itu dengan pandangan yang lembut dan mesra. Sudah beberapa kali Kim Tisya mengalami tatapan matus lembut dan semesra ini. Mula pertama, Lin Lin yang memandang begitu kepadanya. Kemudian Nyo Soat Hang pun pernah memandangnya dengan sinar matu hangat, lembut dan penuh rasa cinta. Selanjutnya Putri Kim Hwan pernah memandang mesra pula dirinya, pandangan yang membuat perasaan hatinya tak karuan. Terakhir pandangan dari Hei Jin Putri Tunggal Dewi Nir malah sempat membuat perasaan hatinya kebat-kebit. Teringat kesemuanya itu, Kim Tisya seperti menyadari akan sesuatu, ia segera balas menatap rekannya. Lem Hwi segera menyadari akan hal itu, merah padam selembar wajahnya secara tiba-tiba bisiknya. Kemudian, Saudara Kim, sekarang kita sudah tiba di mana setelah berhenti sejenak. Kembali dia berkata, tak usah peduli sudah sampai di mana yang penting kau harus tidur dulu dengan perasaan lega. Sekali lagi Lem Hwi memandang sekejap ke arahnya dengan pandangan berterima kasih. Kemudian baru ujarnya, aku tak ingin tidur lagi. selesai berkata, ia menyandarkan kembali tubuhnya dalam pelukan Kim Tisya dan pejamkan matanya rapat-rapat. Berapa saat kemudian terdengar SI pemilik perahu berseru keras, Tuan, sudah sampai di tempat tujuan Kim Tisya segera membangunkan Lem Hwi dan membantunya naik ke daratan. Dari sakunya Lem Hwi mengeluarkan sekeping uang dan diserahkan kepada pemilik perahu sambil berkata, uang kembalinya tak usah diberikan kepadaku, anggap saja sebagai hadiah untuk minum arak, tentu saja pemilik itu kegirangan setengah mati, cepat-cepat dia berterima kasih kepada kedua orang tersebut. Tiba di daratan, Kim Tisya berdua menelusuri jalan masuk ke dalam kota, kota itu sangat ramai dan banyak orang berlalu lalang. Setelah menempuh perjalanan berapa waktu, tiba-tiba Lem Hwi berbisik, Saudara Kim, mari kita mencari rumah penginapan untuk beristirahat, melihat ada rumah penginapan dengan merasim an di kejauhan sana, Kim Tisya mengajak Lem Hwi menuju ke situ setibanya di dalam penginapan, Lem Hwi baru berbisik kepada Kim Tisya, kita pesan sebuah kamar saja. Kim Tisya menurut dan segera berteriak, Ciyang Kue, kami pesan sebuah kamar kelas 1 yang baik dan tenang, pemilik penginapan mengiakan berulang kali, ia perintahkan pelayan untuk menghantar tamunya ke kamar terbaik di ruang timur. Melihat kamar itu luas lagi dan bersih, Lem Hwi sangat puas, ia segera memerseni pelayan tadi sambil bertanya, apakah di situ ada tabib kenamaan? Tolong undang dia kemari secepatnya, pelayan itu menyahut dan beranjak pergi cepat-cepat. Tak lama kemudian pelayan telah muncul kembali dengan membawa obat yang dipesan. Malam itu mereka berdua bersantap di dalam kamar, kemudian masing-masing pergi tidur. Keesokan harinya, Lem Hwi berkata kepada Kim Tisya, Saudara Kim, aku memang benar-benar tak berguna, baru terendam air saja sudah jatuh sakit, sampai sekarang kepalaku masih terasa pening dan lemas badan. Sudah berapa kali aku mencoba untuk mengatur pernafasan, tapi setiap kali usahaku selalu gagal, Kim Tisya tidak berbicara, ia membungkam diri dalam seribu bahasa. Melihat itu, Lem Hwi segera berkata lagi sambil tertawa, Perutku agak lapar, bersediakah kau keluar sebentar untuk membelikan berapa macam hidangan lezat untukku? Kim Tisya memang ingin berjalan-jalan keluar, mendengar itu segera sahutnya, tentu boleh saja, aku segera berangkat dengan riang gembira. Kim Tisya keluar penginapan dan membeli berapa macam hidangan, kemudian dengan riang gembira balik kembali ke kamar. Begitu melangkah masuk ke dalam kamar segera teriaknya keras-keras, Saudara Lem, aku sudah membeli banyak hidangan, bila kau berminat akan kucarikan berapa kati arak siapa tahu suasana dalam kamar tetap sepi dan sama sekali tak terdengar suara jawabannya melangkah masuk kamar, namun kamar itu kosong dan tak nampak seorang manusia pun. Kim Tisya mengira Lem Hwi sedang pergi ke kamar kecil, dia pun menghidangkan sayur yang dibeli ke atas meja, lalu menanti rekannya kembali. Siapa tahu tunggu-punya tunggu Lem Hwi tak nampak muncul kembali, bahkan hingga malam menjelang tiba pun bayangan tubuh Lem Hwi masih tak nampak muncul kembali. Kim Tisya mulai gelisah, pikirnya, jangan-jangan ia sudah tertimpa musibah atau suatu kejadian yang tak diinginkan. Kalau tidak mengapa kini belum muncul kembali sampai keesokan harinya, Lem Hwi belum juga nampak muncul kembali, dalam keadaan begini Kim Tisya segera membereskan rekening kamarnya, dan berjalan menelusuri jalanan kota. Entah berapa lama sudah dia berjalan menelusuri setiap sudut kota, ketika tengah hari menjelang tiba dan udara terasa panas, dia pun memasuki sebuah rumah makan dan memesan berapa macam sayur. Sementara dia masih bersantap mendadak dari meja samping terdengar seseorang berkata, Saudara sekalian jangan minum kelewat banyak kalau sampai mabuk kau tak bisa bangun lagi. Kita bisa merabe, ingat malam nanti kita masih ada tugas penting, Lutua, kau jangan ribut melulu terdengar seorang yang lain berteriak. Bicara soal akal muslihat mungkin aku si macan kumbang bukan tandinganmu, tapi soal takaran minum arak, aku masih jauh lebih hebat ketimbang dirimu. Ucapan tersebut segera didukung oleh beberapa orang rekan lainnya. Terdengar orang pertama tadi berkata lagi, Pangcu telah menginstruksikan kepada seluruh kantor cabang agar tingkatkan kewaspadaan, sebab bila urusan malam nanti sampai menemui kegagalan, maka perkumpulan kita tak bisa menancapkan kaki lagi di dalam dunia persilatan. Mengapa sih Pangcu mesti bersikap tegang seperti ini teriak seorang yang lain tak puas? Toh dalam peristiwa beberapa hari berselang perkumpulan kita sama sekali tak dipecundangi musuh, seorang lagi berteriak, Loh Yocu, kau tak usah menempelemas di wajah sendiri, orangnya toh sudah ditolong musuh, apakah peristiwa semacam ini bukan suatu musibah buat kita Kim Tisya yang mencuri dengar pembicaraan tersebut segera merasakan semangatnya berkobar kembali, segera pikirnya, bersusah payah aku melacak jejak mereka, akhirnya ku proleh secara begini gampang, maka dia pun segera memusatkan seluruh perhatian untuk mencuri dengar lebih jauh. Sementara itu Loh Yocu telah berkata lagi, apa artinya orang tersebut ditolong mereka? Toh malam nanti si bocah perempuan tersebut tak akan lolos dari tangan kita. Apalagi dalam keadaan peristiwa kemarin dulu, banyak sekali jago-jago kenamaan dari dunia persilatan yang menderita kekalahan total serta melarikan diri terbirit-birit betul, perkumpulan cahaya emas yang pengaruhnya menyebar sampai lima provinsi di utara pun tak mampu berbuat banyak terhadap kita, buktinya Tam Cunaga Hari mau hidup, hidup, sedang Ciu Tong Kong Cuntung berilmu tinggi dan cepat merasakan gelagat tidak menguntungkan sehingga bisa kabur secepatnya, yang lainnya tanya toh menjadi korban di ujung golok kita, seorang yang lain segera menyambung pula, si pukulan sakti tanpa bayangan juga bukan manusia yang luar biasa, apalagi putri kesayangannya itu benar-benar seorang gentong nasi yang tak berguna. Kini tak berhasil ditemukan, hampir saja nyawanya hilang di tangan pihak kita. Aku dengan Pang Ciu telah beradu pukulan tiga kali dengan si pukulan sakti tanpa bayangan tidak keringan luka yang dideritanya kata seseorang dengan nada khawatir. Bagaimana keadaannya sekarang luka Pang Ciu tidak seberapa hebat, hei kau jangan bicara sembarangan di luaran bisa merusak martabat ketua kita tegur orang pertama tadi dengan suara lengking. Kemudian setelah berhenti sejenak ia berkata lagi, yang hebat adalah murid si malaikat pukulan, dialah yang berhasil menyelamatkan jiwa Yeu Kiem Huu. Apanya yang hebat negan si pelajar bermata sakti itu coba kalau jagoan kita cukup banyak jumlahnya, tak mungkin gak akan berhasil menyelamatkan perempuan tersebut, tapi aku rasa yang paling hebat adalah Kim Tisya, setelah terperangkap oleh alat jebakan kita, ia masih mampu melukai enam orang hiocuk kita sebelum melarikan diri, menurut laporan dari pihak kantor cabang, konon dia belum pergi jauh, masih berada di sekitar tempat ini, Kim Tisya yang mendengar pembicaraan tersebut, diam-diam menjadi kegelian mendadak terdengar suara kegaduhan dari ruang samping. Lalu terdengar suara seorang asing berseru, Hei, rupanya kalian sedang mencari kenikmatan dengan bersembunyi di sini, aku jadi repot semalaman, Song Hyo Chu, Tan Hyo Chu apakah terjadi suatu peristiwa besar di markas kita tanya orang yang pertama tadi dengan suara melengking. Aku sedang lapar nih, kita bersantap dulu sebelum berbicara sahut orang itu lantang. Menyusul kemudian terdengar suara orang yang bersantap dengan rakusnya. Beberapa saat kemudian baru terdengar seseorang bertanya, Song Hyo Chu, pertunjukan apakah yang sedang berlansung di markas besar kita? Tanganku sudah mulai gatal, tak ada gunanya kau ikut keramaian di markas besar, bila tanganmu sudah gatal, lebih baik pulang ke rumah sana untuk menggerayangi tubuh binimu Hei Si Pipi Licin, kau jangan menghina to'ayamu. Kemarin dulu to'ayam mampu membunuh empat orang jagoan lihai dari perkumpulan cahaya emas. Bukan aku memandang rendah kalian, maksudku di markas besar kita telah dilengkapi dengan pelbagai alat jebakan yang sangat hebat, jangan lagi orang lain tak mampu menyusup masuk ke dalam. Biar orang sendiri pun tak berani berjalan sembelarangan di sana, lantas buat apa kita mesti bersusah payah untuk ke situ Hei To'ako, jangan sesumbar dulu kalau mau bicara seru orang yang dipanggil Song Hyo Chu dengan suara keras. Bukankah kemarin dulu kita sudah kehilangan muka apakah si pukulan sakti tanpa bayangan telah muncul kembali terdengar orang yang bicara pertama tadi bertanya dengan suara melengking. Eh, situat beyangka itu memang tak mudah dihadapi, putranya sudah kita lukai. Aku lihat perselisehan ini tak akan berakhir dengan begitu saja. Bila kita bersuah lagi dengan situa bangka tersebut di kemudian hari, kita semua harus bertindak lebih berhati-hati, Song Hyo Chu segera mendehem beberapa kali lalu katanya, seandainya situa bangka itu yang datang lagi, kita tak akan kehilangan muka kalau bukan si pukulan sakti tanpa bayangan, siapa lagi yang memiliki keberanian serta kemampuan semacam itu. Jangan-jangan si pelajar bermata sakti jangan-jangan sembilan pedang dari dunia persilatan mendadak terdengar selorang asing itu berseru, saudara sekalian, jangan menebak secara sembarangan orang itu tentu. Kim Tisya seru selorang pertama dengan suara melengking. Kim Tisya yang menyadap pembicaraan tersebut hampir saja tertawa tergelak saking gelinya. Lu Toa, dugaanmu sudah hampir benar, ujar Song Hyo Chu. Jadi orang itu bukan Kim Tisya agaknya si suara lengking tak percaya kalau dugaannya meleset. Sesungguhnya orang itu bukan manusia yang punya nama di dalam dunia persilatan Song Hyo Chu menerangkan agak kurang sabar. Song Hyo Chu selah si suara asing itu cepat. Dari mana kau bisa tahu kalau si pendatang semalam bukan manusia yang punya nama HMMM, kalau aku tidak tahu, memangnya kau tahu melihat terjadi percocokan, buru-buru si suara melengking menukas. Tan Hyo Chu, kalau Toa kau sudah tahu, cepatlah katakan agar kita semua turun mengetahuinya. Tan Hyo Chu mendehem berapa kali seperti hendak menjernihkan suaranya, lalu baru sahutnya, baiklah, kita sebagai sesama saudara sendiri memang tak salahnya untuk bicara terang, cuma kalian jangan sembelarangan bicara di luaran tentu saja, tentu saja sahut orang cepat-cepat. Tan Hyo Chu segera berkata lebih jauh. Orang yang datang semalam adalah si bocah keparat macam perempuan yang datang bersama Kim Tisya. Tempoh hari itu, huuh, rupanya si prajurit tak berfernama itu seru Song Hyo Chu. Song Hyo Chu seru Tan Hyo Chu cepat. Kalau tak tahu jelas lebih baik jangan sembelarangan bicara, dari mana kau tahu kalau dia adalah seorang prajurit tak bernama kalau bukan prajurit tak berfernama. Mengapa aku tak kenal Song Hyo Chu, tidak mengenal orang atau orang yang tak mengenal dirimu? Tahukah kau siapa orang tersebut melihat terjadi percepcokan lagi, si suara lengking cepat-cepat mengalihkan pembicaraan, serunya, mari, mari, mari kita keringkan secawan arak lebih dulu, setelah meneguk arak suasana pun jauh lebih meredah, Tan Hyo Chu pun melanjutkan kembali keterangannya. Lebih baik aku terangkan saja kepada kalian bicara sampai di sini, dia pun merendahkan suaranya. Untuk bisa mendengar lebih jelas terpaksa Kim Tisya harus menempelkan telinganya di atas dinding. Terdengar Tan Hyo Chu berkata lebih jauh, semalam, entah dari mana datangnya bocah keparat tersebut ternyata ia berhasil menyusup ke dalam markas besar kita serta melukai beberapa orang Hyo Chu dengan jarum emasnya sebelum pergi dia meninggalkan sepucuk surat. Konon Pang Chu menjadi tak tenang sehabis membaca tulisan Eh, 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 siapa yang mengetahui pula tentang cerita ini selah Song Hyo Chu. Song Hyo Chu si suara lengking segera napsu. Lebih baik biar Tan Hyo Chu menerangkan lebih jauh, Ye, ah, 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 ah. Tan Hyo Chu, lanjutkan ceritamu, buru-buru semua orang berteriak. Melihat hal ini, Tan Hyo Chu pun melanjutkan kembali kata-katanya, ia berkata, ternyata bocah keparat itu adalah anak buah si Raja Langit berlengan delapan, dia datang dengan membawa kartu undangan dari si Raja Langit bertangan delapan. Apa isi surat tersebut tidak begitu ku tahu, tapi aku tak tahu negan fakta bahwa pikiran dan perasaan Pang Chu menjadi sangat tak tenang untuk berapa saat lamanya suasana menjadi hening, sepi dan tak kedengaran sedikit suara pun. Sampai lama kemudian titik. Si suara lengking baru berkata, dalam setengah bulan belakangan ini, Raja Langit berlengan delapan si gembong iblis ini sudah banyak melakukan perbuatan yang menggemparkan dunia persilatan. Aku dengar anak buahnya yang disebut lima naga satu burung. Hang seringkali melakukan keonaran di mana-mana, entah apa yang menjadi maksud dan tujuan mereka yang sesungguhnya kalau begitu bocah keparat yang datang semalam adalah, lima naga burung hang tersebut ketika mengucapkan kata yang terakhir, kedengaran sekali nada suaranya menjadi kurang leluasa. Waktu itu Kim Tisya sudah lupa untuk bersantap apalagi saat ini, dia memasang telinga dengan lebih seksama lagi. Terdengar Tan Hyo Chu berkata lagi setelah termenung sebentar, aku rasa bukan burung hang pasti seorang wanita, sedangkan lima naga sudah diundang si pedang kayu dari sembilan pedang dunia persilatan untuk menjadi tamu agung di istana pembesar Kang Lam pada enam hari berselang, kalau begitu, bocah keparat tersebut sudah pasti hasil penyaruan dari si burung hang yang lain segera menyambung, kalau begitu, manusia yang bernama Kim Tisya benar-benar punya rejeki bagus, Kim Tisya merasa gusar sekali setelah mendengar pembicaraan mana, baru saja dia hendak berbuat sesuatu. Mendadak terdengar seseorang berkata lagi, Bu Jiko, andai kata bocah keparat itu benar-benar hasil penyaruan dari si burung hang, kau bakal berebut rejeki dengan Kim Tisya, Ihuuuh, apa sih hebatnya dengan Kim Tisya dengan penuh kegusaran Bu Jiko berteriak. Sekalipun dia belajar silat sejak kecil, usianya tak akan lebih panjang dengan usia si anak jadah yang dikandung oleh perempuan busuk mulim men hau, hei, jangan memandang enteng kemampuan Kim Tisya seseorang segera berseru. Walaupun tenaga dalamnya kurang becus, namun orang lain tak akan sanggup untuk membunuhnya, apalagi memiliki pedang mestika yang amat tajam, ilmu pedang yang dipelajari pun luar biasa hebatnya. Bila kalian bertemu dengannya lain waktu, bersikaplah lebih berhati-hati, HMMMM, Tan Hiocu, baru berapa hari si kau datang kemari seru Bu Jiko dengan angkuhnya. Aku liatkah seperti lebih memahami soal Kim Tisya ketimbang aku? Ketika jiwa mulai bertarung melawan Kim Tisya, mungkin kau masih hingusan waktu itu, Kim Tisya betul-betul naik pitam karena mendengar ucapan tersebut, dengan cepat dia melompat bangun. Pada saat itulah, tiba-tiba dari ruang sebelah kembali terdengar seseorang berteriak keras, apalagi yang bisa dibicarakan tentang Kim Tisya. Bocah keparat itu sudah berhasil diringkus oleh orang-orang dari kantor cabang T.O. Kan, tentu saja berita tersebut sangat mencengangkan hati Kim Tisya. Bukankah ia duduk tenang di tempat tersebut, dari mana datangnya orang yang mengaku sebagai Kim Tisya benar-benar suatu peristiwa yang sangat aneh demikian ia berpikir di dalam hati. Sementara itu, suasana di kamar sebelah menjadi sangat gempar, semua orang pada berteriak keras. Kutocu, benarkah perkataanmu itu memangnya buat apa aku bohongi kalian jika kurang percaya, silahkan saja datang berkunjung ke kantor cabang T.O. Kang. Aku yakin Kulihang tidak pernah berbohong wa-a-a-ah, kalau begitu kita mesti kasih ucapan selamat buah bujiko, teriak beberapa orang lainnya. Ya, betul seseorang menimpali. Si burung hang tersebut tentu akan menjadi milikmu. Kedengaran orang yang disebut bujiko itu tertawa tergelak penuh kegirangan sahutnya agak tersipu, tak usah khawatir, pokoknya asa burung kong sudah terjatuh ke tanganku dan sudah ku cicipi, pasti kalian akan turut mencicipi pula, gelap tertawa pun bergema kembali dengan ramainya. Dalam keadaan begini, Kim T.S. ya Enggan mendengarkan lebih lajut ia segera membereskan rekeningnya dan beranjak pergi dari situ dengan langkah cepat. Waktu itu udara amat cerah, matahari bersinar dengan terangnya di tengah angkasa. Dengan langkah lebar dia berjalan menelusuri jalan raya, kini Ye U Giem telah diselamatkan si pelajar bermata sakti, berarti dia pun tak usah repot-repot untuk pergi menolongnya lagi. Lamwi yang dikenal ternyata adalah si burung hong, anak buah Raja Langit berlengan delapan padahal kelima naga mengadakan hubungan yang akrab dengan abang seperguruan si pedang kayu, ditinjau dari persoalan ini rasanya persoalan ini pun tak akan mudah diselesaikan. Di samping itu dia menghawatirkan juga tentang orang yang mencatut namanya, apa yang menjadi maksud dan tujuan orang itu. Mengapa aku tidak pergi ke sana untuk melihatnya sendiri? Siapa tahu bakal ada keramaian di sana ingatan tersebut melintas lewat di dalam benaknya dengan cepat. Berpikir begitu dia pun menghembuskan napas panjang dan meneruskan perjalanan ke depan ketika berjalan hingga mendekati suatu tikungan, tiba-tiba dia melintas di tepi jalan berbaring seorang lelaki bertubuh pendek, seking, berlutut lebar, metu besar, hidung mancung, telinga lebar seperti kipas dan sebuah mulut lebar dengan sebaris gigi tikus berwarna kuning ke hitam-hitaman. Tampang muka seperti ini tidak asing lagi buat Kim Tisya, sudah baran tentu ia segera mengenalinya dalam sekilas pandangan saja. Dengan wajah agak tertegun, segera pikirnya, sungguh aneh, di tengah siang hari bolong begini, mengapa si tua bangka celaka itu berbaring di tepi jalan? Jangan-jangan dia telah mampu siatau, manusia tersebut paling susah dilayani, bahkan lebih sudah dilayani ketimbang dirinya, atau lebih tegasnya dia merasa rada takut dengannya. Maka sambil mempercepat langkahnya dia bermaksud meninggalkan si tua bangka celaka itu, si unta secepatnya. Siapa tahu. Baru dua langkah dia berjalan, terdengar olehnya suara dengkuran si unta yang amat nyaring, agaknya ia sedang tertidur dengan nyenyaknya. Kim Ti siap pernah menderita kerugian besar di tangan si unta ini, setelah tahu kalau lawannya belum mati, dia semakin sadar bahwa usahanya untuk meloloskan diri tak mungkin akan berhasil, daripada mencari penyakit buat diri sendiri, terpaksa dia menghentikan langkahnya sambil membalikan badan. Waktu itu, meskipun tahaya matahari yang bersinar di angkasa tak begitu terik namun udara panas sekali. Anehnya si unta dapat tidur di tepi jalan dengan begitu nyenyaknya, seakan-akan sedang tidur di atas pembaringan yang empuk saja. Pada saat Kim Ti siap menghentikan langkahnya itulah. Mendadak terdengar si unta mengingau, jangan-jangan barang berharga yang hendak kubegal telah tiba. Kim Ti siap menjadi terkejut sekali setelah mendengar perkataan itu, diam-diam pikirnya, si tua bangka keparat ini benar-benar pikun, masa hendak membegal barang berharga milik orang lain pun dia bicarakan secara belak-belakan. Untung aku yang sedang dihadapi, andai kata orang lain, bukankah selembar jiwanya bakal melayang.